Hai guys, hari ini kita mau jalan-jalan ke lapangan udara Pondok Cabe. Pasti seru banget! Ya, hari ini kita mau jalan-jalan ke lapangan udara Pondok Cabe. Habis tahur, mereka semangat banget gak tidur lagi. Langsung siap-siap mau berantak. Yuk, mari! Jadi ceritanya ada teman sekolah Mama Nia yang bertugas di lapangan udara Pondok Cabe. Hari ini beliau mengizinkan kami untuk melihat pesawat dan helikopter yang ada di sana loh guys. Senang banget deh! Nanti kita akan juga tunjukkan ke kalian semua ya. Ikutin kita yuk! Begitu tiba, kami disambut oleh Ledda Alan yang diutus oleh kolonol Gini untuk mendampingi kita. Lihat deh, kita dijemput pakai mobil khusus. Seru banget loh! Kita akan masuk ke area lapangan udara Pondok Cabe. Ih, asik banget deh pokoknya. Eh, mau kemana? Mau lihat apa aja? Wow, lihat! Di sana ada pesawat. Sepertinya itu sedang dipanaskan ya guys ya. Selanjutnya, Ledda Alan mengajak kami melihat dari dekat helikopter yang baru saja dibeli dari Amerika Serikat sebanyak 3 genit. Kita diizinkan untuk melihat interior atau bagian dalam dari helikopter ini loh guys. Helikopter ini juga dilengkapi dengan senjata yang baru akan dipasang apabila dihutungkan. Kalau enggak sih, ya enggak perlu dipasang. Ini keren banget loh guys. Kami senang sekali. Wah, Bapak Jimmy datang guys. Maman Nia nih. Ini namanya siapa tadi? Udah disebutin nama-maman Nia. Namanya siapa? Pak siapa? Iya. Eh, bener enggak sih? Bener ya? Pak Kolonel Jimmy ini Sohib Maman Nia dari SMA, tapi baru satu kelas. Kalau Pak Jimmy dari dulu baik, enggak pernah nakal. Kami mendapatkan izin untuk berfoto-foto di belakang kemudi helikopter. Wah, seru banget deh. Ini pengalaman baru loh buat kita guys. Gimana gayanya? Keren-keren kan? Seperti pilot beneran. Dan tentu saja kami juga berfoto bersama Bapak Kolonel Jimmy. Helikopter ini tipenya adalah Bell 412 ETI buatan Amerika Serikat. Digunakan untuk mengangkut penumpang dan juga mengontrol keamanan dari udara. Dan seru banget kita masuk ke dalam petawang. Terus ngapain lagi tadi? Oh, itu. Pakai ini. Iya, duduk di tempat setirnya ya. Seru ya, Zaya? Ayo kita lihat pesawat yang sana yuk. Ayo. Selanjutnya, Labda Alan mengajak kami melihat sebuah pesawat yang biasa digunakan untuk mengirimkan logistik. Wah, lihat tuh pesawatnya ada di sana. Yuk, yuk. Kita lihat yuk. Nama pesawatnya adalah Kasa 212 Aviocar. Kita intip yuk dalamnya seperti apa. Wah, dalamnya luas banget, guys. Tipe pesawat ini biasa digunakan untuk mengirimkan barang-barang logistik ke daerah yang tidak punya akses transportasi darat. Para penerjun juga sering menggunakan pesawat model ini. Keren, ya? Dan tentu saja, kami tidak akan melewatkan kesempatan untuk berfoto-foto di dalam ruang kemudi pesawat Kasa 212 ini. Haha, mudah-mudahan nanti kita bisa jadi pilot pesawat, ya, guys. Pengalaman hari ini luar biasa sekali, guys. Terima kasih kepada Bapak Kolonel Jimmy yang sudah memberikan kami izin untuk masuk ke lapangan udara Pondok Cabe. Dan juga Bapak Labda Alan yang sudah menemani kami. Kami diantar lagi ke tempat parkir dengan mobil yang cute banget ini, loh, guys. Seru, kan? Guys, kita sudah selesai ke kunjungan bandara Pondok Cabe. Seru banget, loh, guys. Demikianlah kunjungan kita hari ini ke lapangan udara Pondok Cabe. Hari ini kita sudah melihat dari dekat helikopter Bell 412 EPI dan pesawat Kasa 212 Aviokar. Nantikan video-video kita yang lain, ya, guys. Sampai jumpa. Daaah! Sampai jumpa.